Pemirsa Bawaslu menyatakan dari 5 partai politik yang melapor ke Bawaslu, baru 1 parpol yang telah melengkapi berkas untuk registrasi di Bawaslu. Ya, sementara itu dari 5 parpol tersebut hanya 1 parpol yang melaporkan pelanggaran KPU. 4 partai politik yang belum melengkapi berkas diantaranya PKBIB, Partai Nasrep, Partai Republik, dan Partai Seri. Sementara itu hanya Partai Demokrasi Kebangsaan yang telah melengkapi berkas. Kelimanya merupakan partai politik yang tidak lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum. Dari kelima partai politik tersebut hanya 1 partai politik yaitu Partai Republik yang mendaftar untuk melaporkan pelanggaran KPU ke Bawaslu. Sementara itu 4 partai politik lainnya melaporkan sengketa pemilu ke Bawaslu. Laporan sementara Partai Republik ini masih dikaji Bawaslu selama 5 hari ke depan untuk melihat bentuk pelanggaran yang dimaksud. Bawaslu pun belum bisa menindaklanjuti laporan partai politik ini karena belum lengkapnya berkas. Sementara PDK yang berkasnya telah lengkap masih menunggu kelanjutan proses dari Bawaslu. Kemudian nanti berkas kami kirimkan ke KPU selaku termohon. Dan ini memang betul sekalaupun para pihak khususnya termohon, parpol itu kalau tidak puas dengan hasil yang disidangkan istilahnya bahasanya oleh Bawaslu, dia dapat bandingnya ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi seolah-olah yang disini itu yang tingkat pertamanya, ini memang Bawaslu harus cermat, harus hati-hati. Karena ketika Bawaslu memutuskan suatu parpol itu, umpamanya katakanlah lolos, atau harus ikut sebagai peserta pemilu, KPU harus melaksanakan itu. Terima kasih.